Pertanyaan selanjutnya, salah satu cara yang dinas kesehatan himbau untuk kita agar terhindar dari penyebaran virus adalah senantiasa menggunakan masker Buya. Lalu saat sholat misalnya, di luar atau di daerah yang terkena virus, wabah penyakit dengan tetap menggunakan masker, bagaimana hukumnya Buya? Yang pertama, di saat dalam berkumpulan seperti sholat kami himbau. Sehingga seorang imam pun sudah waktunya menghimbau hari ini, setelah atur barisan, luruskan barisan, tidak hanya imam menghimbau, bagi yang punya misalnya batuk, bilik, dan sebagainya, mohon mengambil tempat yang di pinggir atau di jauh. Tidak ada masalah, demi kebaikan hari ini. Kemudian jika ada orang pakai masker dalam sholat, sah. Sah dalam sholat, tidak ada masalah pakai masker yang sujudkan jidatnya. Tidak ada masalah pakai masker. Dalam sholat pakai masker. Tidak. Kalau lagi umrah, perempuan pakai masker, ini darurat semuanya. Perempuan kalau pakai masker waktu umrah kan tidak diperkenankan, tapi ini kasus darurat jadi boleh. Jadi gak apa-apa sholat pakai masker. Kalau tadi sudah ada pertanyaan tentang bagaimana yang merawat korona dan sebagainya, dengan sekujur badan ada caranya sendiri. Ini kalau pakai masker gampang, masker hanya di hidung saja, tidak tetap bisa untuk sujud. Gak ada masalah. Sholat pakai masker gak ada masalah boleh. Asalkan maskernya suci. Bisa dibawa di dalam sholat. Gak ada masalah. Baik. Sholat memakai masker, apakah sholatnya sah? Sholat pakai masker karena wabah COVID, sholatnya sah. Tapi kalau sujud, hidungnya tak nempel ke lantai, Pak Ustaz. Hidung menempel ke lantai itu hukumnya sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ketika kena COVID, hidungnya tak kena ke lantai, kena ke masker. Sholatnya sah. Ada hadis mengatakan kalau wajah tertutup, maka sholatnya tak sah. Hadisnya do'if. Hadis do'if tak bisa menjadi dasar hukum. Hadis do'if hanya bisa untuk motivasi amal. Itu jadi dasar hukum, tak bisa. Orang yang sholat, mata kakinya tertutup, sholatnya batal. Hadis do'if. Tak bisa jadi dalil hukum. Orang yang wajah tertutup pakai masker, sholatnya tak sah. Hadis do'if. Tak bisa jadi dasar hukum. Maka bapak ibu yang pakai masker, sholatnya sah.